Selamat pagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru-baru ini Surya Palo mengkritik Lembaga-lembaga survei Yang menurutnya sudah tidak masuk-masuk akal Sudah sangat aneh-aneh hasil surveinya Dimana lembaga-lembaga survei itu Selalu memposisikan Anis Di urutan terakhir atau di urutan ketiga Padahal Surya Palo sendiri Lewat partai Nasdem itu Juga melakukan survei internal Dan begitu juga relawan-relawan Anis Atau partai-partai pendukung Anis Baspedan Juga melakukan survei internal Dan menemukan hasilnya sangat berbeda jauh Dengan lembaga-lembaga survei Yang kita tahu bahwa Rata-rata survei itu berbayar atau dibayar Karena kalau di ibu kota itu Nah dan kita dapati pula Sebuah data pembanding bahwa Hampir setiap polling yang dilakukan oleh media online Atau apa namanya Jurnalisme itu menemukan Anis Baspedan selalu menang dalam setiap polling Bahkan baru-baru oleh polling dari Viva News Begitu pun polling dari Kumparan Begitu juga polling dari tokoh-tokoh masyarakat Seperti OnePulse Anis selalu menang dan urutan pertama gitu Begitu juga kalau kita ambil sampling data pembanding Pola kuantitatif dari big data Big data yang dimiliki oleh Google Atau Google Trend Itu Anis selalu teratas Bahkan makin tinggi hari ini Sudah mendekati 70% gitu Nah ini berbeda dengan Hasil dari Lembaga-lembaga survei itu yang Mempublis bahwa Anis itu Makin turun Hasil surveinya Dan berada di Juru kunci Nah ini jangan-jangan Akan sama seperti Pilkara DKI yang lalu Pada tahun 2017 Dimana hampir semua Lembaga survei Itu mengatakan Anis Baspedan akan kalah Tapi ternyata hasilnya malah terbalik gitu Anis Baspedan menang telak Dan menjadi gubernur DKI Jakarta Jadi Ini adalah pertaruhan dari Lembaga-lembaga survei Jika masyarakat sudah tidak percaya lagi Dengan lembaga-lembaga survei Kredibilitasnya itu Tentu akan hancur Dan rakyat tidak Akan pernah lagi Percaya kepada Lembaga-lembaga survei Maka dari itu Jangan lagi mengulangi Kesalahan yang sama Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam perubahan Untuk persatuan Terima kasih telah menonton!